Intro Nama besar Trio Libels memang tidak bisa dipisahkan dari ketiga personilnya Roni Sianturi, Edwin Manangsang, dan Yanni Junaidi. Kekompakan terus mereka bangun hingga puluhan tahun, di mana sudah 35 tahun ketiganya menjaga nama besar Trio Libels. Kepergian Yanni Libels kehadapan Sang Halik pada hari Rabu 25 Maret kemarin tidak membuat Roni dan Edwin akan mencari pengganti Yanni Libels, di mana bagi Roni tidak ada yang bisa menggantikan sahabat tercintanya di tubuh Trio Libels. Kayaknya energinya untuk mencari orang baru lagi, untuk bersama orang masih bertiga ini aja kadang-kadang nyocokin waktunya susah sekali. Jadi ya biarlah itu menjadi sebuah kenangan, gak mungkin menjadi duo Libels. Tapi paling tidak saya, Yanni, Edwin bisa boleh ada seperti sekarang ini, ya itu karena Trio Libels, gitu. Jadi kita gak bisa memaksakan untuk tetap ada, tapi itu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan Edwin sekarang. Sosok Yanni Libels yang ulet dan pekerja keras akan menjadi kenangan terindah bagi Roni Sianturi dan Edwin Manangsang. Roni yakin jika kini sahabat tercintanya sudah tenang dalam tidur panjangnya, meskipun nantinya rasa kehilangan pasti akan terus dirasakan Roni, Edwin, dan keluarga tercinta Yanni Libels setelah kepergiannya yang begitu mendadak. Mas Yanni itu pekerja keras, karena kita kan semua dari keluarga yang sangat biasa. Jadi untuk memperbaiki taraf hidup kita harus kerja keras. Dan Yanni termasuk teman yang bisa diajak kerja keras. Terus pekerja keras, terus disiplin waktu. Salah satunya juga kalau dia mau terbang pesawat pagi jam 6, dia bisa di bandara udah jam 4 tuh. Jadi kalau dia jauh bisa-bisa kayak kemarin saya takutnya dia gak tidur, gitu loh. Pesawat jam 6, dia ngobrol sampe jam 1, dia takut kesiangan, dia gak tidur, tukanan darah turun, ya kan. Terus dia terbang, ada jantung, ada kolesterol, segala macem. Terus orang yang tidak pernah mengeluh, orang yang selalu bersyukur dengan apa yang dia punya. Jadi makanya Ervi dan anak-anak dan saya yang pernah bekerja sama dan menjadi saudara ya merasa kehilangan sekali.